Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara kurang dari 24 jam, 2 orang pelaku pencurian rumah kosong berhasil diamankan tim opsional Polsek Muara Bangkahulu. Ya saudara, 1 dari kedua pelaku masih di bawah umur. Lagi-lagi, remaja di kota Bungkulu tersandung kasus kriminal. Kali ini, remaja berinisial RD berusia 14 tahun diringkus usai melakukan aksi pencurian dengan pemberatan alias membobol rumah kosong milik warga bentiring kota Bungkulu bernama Pusaka, seorang pegawai negeri sipil PNS. Tak hanya sendiri, RD melakukan aksi pencurian di rumah kosong ini ditemani oleh rekannya berinisial MA berusia 24 tahun, warga ratus samban kota Bungkulu. Dari perbuatan keduanya ini, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pasalnya, sejumlah barang berharga milik korban berhasil digasak pelaku, seperti cincin emas, barang-barang bermerek berupa sepatu, tas, jam, dan satu unit sepeda lipat. Ibtu Nur Laila membenarkan penangkapan itu, dan saat ini kedua pelaku bersama barang bukti telah diamankan dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Muara Bangkahulu. Itu pelakunya ada satu di bawah umur? Ya, yang satu di bawah umur 14 tahun. Untuk kedua pelaku saat ini masih pemeriksaan? Masih pemeriksaan di Polsek Muara Bangkahulu. Diketahui penangkapan itu dilakukan kurang dari 24 jam sebagai bentuk respon cepat Polsek Muara Bangkahulu pada laporan masyarakat yang menjadi korban curat. Tim Liputan, TVRI Bengkulu, melaporkan.